Hai semua ketemu lagi dengan kita di channel komputer HP Dalam video kita kali ini kita bakalan bahas tentang Pertimbangan sebelum kamu membeli iPhone Ya ini perlu sekali bisa kalian pertimbangkan sebelum kalian membeli sebuah smartphone iPhone Kenapa harus dipertimbangkan? Karena ya tau kan iPhone itu kayak gimana Nah sebelum kita lanjutkan lebih jauh, boleh dong galkan subscribe dan like video ini Dan aktifkan tanda lonceng Supaya kalian dapat memberitahuan ketika ada update terbaru dari channel komputer HP ini ya Ya disini caranya simpel banget untuk pertimbangan kalian ketika kalian mau beli iPhone Yang pertama adalah dari segi spesifikasi Ya kalian bisa tau bahwasannya spesifikasi di iPhone itu kadang gak diperhatikan ya Kadang spesifikasi di iPhone itu lebih rendah dibandingkan spesifikasi yang ada di Android Tapi karena optimasi pada sistem operasinya Jadi kinerja dari iPhone itu sendiri bakalan jauh lebih baik Jadi pertimbangannya kalau kalian mau beli iPhone Cek atau pertimbangkan dulu untuk spesifikasi yang mau kalian beli Jadi misalkan saja kalau kalian ingin beli iPhone yang lebih murah Kalian bisa pilih opsi iPhone 6 ataupun iPhone 6s Kalau budget kalian masih di bawah 3 jutaan Kemudian yang kedua adalah Kalau kalian punya uang lebih kalian bisa pilih opsi untuk iPhone 7 ataupun iPhone 8 Tapi kalau untuk iPhone 8 masih agak jauh Dan seperti itulah Itu adalah untuk pertimbangan yang pertama adalah spesifikasi Dan yang kedua adalah pertimbangan dari segi kebutuhan Jadi kebutuhan kalian itu untuk pakai iPhone itu hanya untuk main-main saja Atau untuk main game ataupun hanya untuk terima WA, telepon atau semacamnya Itu juga harus jadi pertimbangan kalian Kalau cuma untuk telepon, WA Ya menurut saya cuma pakai iPhone 6 Kalian sudah cukup untuk menikmati fasilitas dari iOS Untuk WA, telepon dan lain sebagainya Itu masih bisa Cuma untuk sekarang ini iOS 13 yang bakalan dirilis bulan September 2019 Itu nggak akan support untuk iPhone 6 Jadi dukungan untuk iPhone 6 kemungkinan kecil nggak akan dapat Sehingga iPhone 6 nggak bisa update ke iOS 13 Dan yang selanjutnya adalah Kalau kalian kebutuhannya adalah sebagai content creator Misalkan untuk editing video dan lain sebagainya Kalian bisa pilih opsi yang lebih tinggi Yang bisa kalian pilih yaitu iPhone 6s Ataupun iPhone 7 Saran saya kalau kalian pilih iPhone 7 Lebih baik kalian pilih yang opsi iPhone 7 Plus Karena untuk baterainya jauh lebih gede Kemudian spesifik kamera Juga dual kamera di bagian belakang Dan hasilnya juga bagus pada pencahayaan yang lumayan Sehingga kalau kalian jadikan sebagai kamera untuk merekam Kemudian kalian juga bisa langsung edit dari iPhone tersebut Jadi kalian bisa edit menggunakan iMovie Ataupun aplikasi standar lainnya Untuk editing video di iPhone kalian Atau pakai Filmora juga bisa Kemudian kain master juga bisa Untuk di iPhone Jadi sesuaikan dengan kebutuhan kalian juga Kebutuhannya cuma untuk terima WA Atau sosial media Ataupun untuk telepon SMS Ataupun untuk sebagai content creator Ataupun lainnya Ataupun kalau kalian adalah seorang gamer Saya sarankan lebih baik pilih iPhone 7 Plus Ataupun iPhone 8 Plus Karena baterainya lebih gede Sehingga kalau kalian main game bisa durasinya jauh lebih lama Dibandingkan biasanya Dan yang terakhir adalah Kalian beli iPhone itu Cuma untuk gengsi-gengsian Atau untuk kapabilitas dari pekerjaan kalian Kalau untuk meningkatkan produktivitas dari pekerjaan kalian Ya monggo silakan Karena bakalan meningkatkan produktivitas Tentu bakalan meningkatkan profit Dari kalian sendiri Tapi kalau hanya teman untuk gengsi-gengsian saja Saran saya jangan pakai iPhone Ya emansi Ya kalau kalian sultan gak masalah sih Untuk beli iPhone Tinggal beli Tinggal beli Gak pikir berapa harganya Jadi seperti itulah tentang pertimbangan Bagi kalian yang mau beli iPhone Tulis di kolom komentar Apa pertimbangan kalian Yang biasa kalian lakukan sebelum membeli iPhone Bagi yang sudah pakai iPhone Bagi yang belum Tulis di kolom komentar Apa pendapat kalian tentang video ini Oke terima kasih Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya